Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan update lagi game turbo al xiaomi ya jadi game turbo ini bisa teman-teman pasang di semua handphone xiaomi teman-teman ya jadi gak ada lagi yang bertanya abang api ini kok gak ada game turbo nya gitu kan jadi teman-teman tinggal download aja game turbo ini disini teman-teman sudah mendapatkan game turbo ya nah jadi disini saya akan membahas untuk fitur yang ada di game turbo ini ya sebetulnya disini untuk game turbo ini ini juga aplikasi bawaan xiaomi ya guys jadi gak aplikasi yang saya download di google playstore atau di aplikasi chrome atau google ya gitu ya jadi ini aplikasinya resmi dari xiaomi langsung ya jadi teman-teman untuk keamanan akun teman-teman jangan ditanyakan lagi ya karena pasti sudah aman dan sudah resmi juga ya guys oke jadi disini kita bahas dulu untuk setelannya yang ada di dalam game turbo ini ya apa aja untuk setelannya yang bisa teman-teman aktifkan ya nah jadi seperti itu oke jadi disini kita masuk aja ke dalam setelannya disini ada mode permainan ya guys nah jadi fungsi dari mode permainan ini untuk meningkatkan GPU dan CPU teman-teman ya agar game teman-teman yang teman-teman mainkan itu gak frame atau nge-lag ya nah jadi seperti itu agar tidak patah-patah juga ya nah jadi seperti teman-teman harus mengaktifkan mode permainan disini di bawah lagi ada pengalaman bermain disini bisa teman-teman aktifkan untuk itu fiturnya kayak pengoptimalan performa alokasi bandwidth suara ditingkatkan ya disini teman-teman aktifkan aja ya kayak alokasi bandwidth ini fungsinya untuk jaringan ya jadi ping kita itu lebih stabil ya guys disini gunakan toolbook ya di bawahnya lagi nah jadi toolbook ini untuk mengaktifkan pintasan game turbo nya di atas game kita ya kayak kita swipe dari kiri ke kanan nanti akan ada pintasan game turbo ya jadi disitu ada beberapa fitur juga yang bisa menaktifkan kayak membuka jendela mengambang dan lain-lain ya nah jadi seperti itu nah jadi selanjutnya disini fitur jangan ganggu ya nah jadi jangan ganggu ini tentunya fitur yang tidak akan mengganggu kita saat lagi bermain game ya disini bisa teman-teman aktifkan untuk fiturnya jangan ganggu, panggilan bebas genggam warna sebenarnya dan batasi gerakan sistem ya nah jadi yang paling bawah di batasi gerakan sistem ini disini untuk apa mungkin kita tahu ya di endpoint Xiaomi kadang gerakan atau layarnya itu gak bisa di ketuk atau gak bisa di sentuh ya jadi ini untuk mengaktimalkan sentuhan di layar teman-teman ya jadi disini teman-teman harus aktifkan semua fitur-fitur yang ini ya guys ya nah jadi seperti itu oke guys jadi disini karena kita sudah membahas untuk settingannya jadi disini kita lihat dulu ya untuk di atas gamenya atau pintasan di atas gamenya disini kita mulai aja untuk bermain game ML ya nah jadi untuk gamenya disini semua game support ya guys ya disini teman-teman kita tambahkan aja untuk gamenya karena disini saya cuma punya game ML ya jadi disini saya akan main game ML aja disini sistem noise ya jadi jaringan saya juga kurang bagus ya guys ya jadi disini bisa teman-teman swipe ya dari kiri ke kanan disini bisa teman-teman lihat untuk pintasan game turbo nya ya wow mantap ya cuy ya jadi disini bisa teman-teman lihat untuk fitur-fiturnya disini ada fitur menghidupkan dan mematikan data solar terus menghidupkan dan mematikan wifi disini juga ada jangan ganggu jangan ganggu ini contohnya kayak notifikasi masuk ya notifikasi yang mengambang yang masuk itu enggak bakal ditampilkan ya notifikasinya tetap masuk ya guys cuma untuk layar yang mengambang ya notifikasi mengambang aja yang dimatikan disini ada kecairan otomatisnya untuk matikan kecairan otomatis terus untuk mematikan nah terus untuk mematikan layar tetapi game tidak berhenti ya permainan tetap berjalan meskipun layar mati ya disini bisa mematikan juga saya disini untuk shortcut ya atau jendela mengambangnya kayak membuka aplikasi di atas game kita ya disini untuk aplikasi yang support cuma Facebook WA dan file manajer ya guys disini karena WA saya enggak masuk karena disini saya menggunakan WA mod ya jadi buat teman-teman yang menggunakan WA mod kalau ingin ada pintasannya teman-teman harus menggunakan WA yang ada di Google Play Store ya karena untuk pintasan di WA modnya enggak bakal masuk ya guys ya Nah jadi seperti itu saya disini teman-teman yang sebelah kanannya ada rekam audio screenshot dan membersihkan RAM ya Nah jadi yang sangat penting itu adalah membersihkan RAM disini ya guys ya apalagi buat teman-teman yang RAMnya itu terlalu apa ya mungkin cukup lah ya RAM 4GB dan 4 kebawah ya jadi disini teman-teman harus membutuhkan yang namanya bersihkan RAM ya disini atau cleaning jadi agar tidak terjadi game kita itu patah-patah atau ngelek ya guys ya Nah jadi mungkin pemicu game frame atau patah-patah itu ada juga karena RAMnya sudah penuh ya jadi disini teman-teman tinggal cleaning untuk RAMnya agar game kita itu tetap lancar dan tidak patah-patah ya guys ya jadi seperti itu oke jadi mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya abang untuk aplikasinya bagi dong gitu kan nah jadi untuk aplikasinya disini teman-teman bisa download aja di Google apa di link deskripsi ya teman-teman download aja di link deskripsi untuk aplikasinya disini aplikasinya sudah aman ya guys ya punya Xiaomi juga mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya bang ini aplikasinya bikin akun kita kena ban nggak gitu kan jadi disini saya berikan informasinya kepada teman-teman jadi sekali lagi ya untuk aplikasi ini nggak bakal mempengaruhi akun teman-teman dan membuat akun teman-teman terblokir ya gitu ya oke guys jadi mungkin sampai disini dulu untuk video tutorial kita jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan kita beri buat di video selanjutnya thank you